Dari hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada 13 November dinyatakan daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 bertambah 5.536 suara sehingga jumlah DPT saat ini naik menjadi 196.200 jiwa. Penetapan awal jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Sarolangun sebanyak 190.664 suara. Namun berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada 13 November dinyatakan daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 bertambah 5.536 suara sehingga jumlah DPT di Kabupaten Sarolangun saat ini naik menjadi 196.200 suara. Penambahan jumlah DPT atas perbaikan data ganda dan banyaknya pemilih pemula yang telah melakukan rekam EKTP. Jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Dari 149 desa yang ada terdapat 874 TPS dengan rincian laki-laki sebanyak 99.341 dan perempuan sebanyak 96.859 suara. Yang 23 kurang 15 menit meretapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan yang kedua sebanyak 196.200. Itu tersebar di 158 desa dan keluhan 10 kecamatan kemudian di TPS berjumlah 874. Untuk pemilih penambahan tentu berberi? Total penambahan DPTHP 1 ke DPTHP 2 itu sebanyak 5.536 pemilih. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.